Pembongkaran rumah milik Kasnah warga dusun Tegalan desa Trawulan, kecematan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini dilakukan beberapa orang suruhan bantan istrinya yakni Ainun Rohma. Hanya membutuhkan waktu beberapa jam, bangunan rumah Kasnah akhirnya rata dengan tanah. Kini Kasnah bersama istri serta kedua anaknya terpaksa tinggal di kubuk yang dibangun seadanya di dekat kandang kambing. Peristiwa penghancuran rumah ini bermula dari perebutan harta Gono Gini, di mana mantan istri Kasnah, Yani Ainun Rohma, meminta kompensasi sebesar 30 juta rupiah atau rumah yang ditempati Kasnah sejak bercerai 20 tahun lalu. Namun pihak Kasnah tidak bisa memberikan uang karena tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara kedua belah pihak sama-sama ngotot dan merasa memiliki hak masing-masing. Anak saya kesini, minta rumah, dan saya kasihkan, tidak mau. Terus kesini lagi, susuan, telung puluh, limau, terpuluh, bersaget, bapaknya ganti duit. Sementara Amelia, anak Ainun Rohma, mengaku hanya meminta haknya jika rumah tersebut untuknya karena sudah ada kesepakatan. Namun hingga sekarang justru dihuni dengan istri baru ayahnya. Saya sudah berkali-kali bilang ke bapak saya, sampai ini rumahnya mau saya tempati, tapi enggak ada tindakan sama sekali, itu saya sudah berkali-kali. Sejak kapan, berapa tahun yang lalu? Sebelum menikah, sampai sekarang sudah menikah. Maunya kan kalau sudah menikah, biar punya rumah gitu loh, mau ditempati. Sebelumnya perselisihan, bantan Pak Sutri ini sempat dimediasi pihak perangkat desa dengan berbagai solusi. Di antaranya dengan mengangsur selama lima tahun, namun ternyata tidak ditempati oleh pihak Kasna. Terima kasih telah menonton!